Kembali lagi dengan Garasi Upik, channel yang akan menampilkan berita-berita terkait seputar otomotif dan daikas. Untuk membangun channel ini mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kami akan menayangkan skutik maksi dari Kawasaki yaitu Kawasaki J300, namun model ini belum masuk pasar Indonesia secara regular. Tak mau kalah dengan pabrikan lainnya, akhirnya Kawasaki motor meluncurkan skutik keren. Secara tampilan skutik ini memiliki desain arogan. Di mana skutik ala Kawasaki tersebut merupakan J300, di mana memiliki bodi yang gambot layaknya skutik dengan mesin besar. Seperti diketahui pabrikan Kawasaki yang sering melakukan produksi motor gede sport, kini telah melakukan pengembangan ke skutik. Dari dimensinya skutik Kawasaki ini bikin Honda Forza dan X-Max kelabakan, jika dilihat dari sisi kubikasi mesin dipastikan dapat menyemburkan power yang sangat dahsyat. Di Indonesia, pasar big skutik 250cc ke atas nampaknya masih didominasi Yamaha X-Max dan Honda Forza. Tapi di pasar luar negeri, selain dua motor tersebut ada juga Kawasaki J300 yang cukup menarik perhatian. Kemungkinan ini satu langkah dari pabrikan asal Jepang tersebut, untuk meramaikan pasar otomotif pada segmen skutik. Tak hayal beredar rumor kehadiran Kawasaki J300, bakal membuat rusak pasaran Yamaha X-Max. Kawasaki J300 punya bodi depan ala motor sport ninja namun dengan windshield raksasa dan bodi lebih gambot. Geser ke bodi samping, lekukan tubuhnya yang tajam namun tetap mengalir menegaskan J300 bukan motor pelan. Sementara itu, lampu belakangnya juga setilas mirip lini Kawasaki Z-series tapi tampak lebih melar. Dilansir dari halaman Kawasaki UK, J300 dibekali mesin berkapasitas 299cc silinder tunggal 4-klep SOHC injeksi. Jantung pacu Kawasaki J300 punya ukuran bore X-stroke 72,7 X72 mm dengan rasio kompresi 10-8-1. Skutik Kawasaki J300 sendiri bisa dikatakan sebagai Kawasaki Ninja dalam balutan Matic, ini terlihat dari pemberian warna serta tampang desain depan. Dimana terlihat tampang dari Kawasaki J300 pada bagian depan hampir mirip dengan Honda PCX, untuk di pada bagian belakang agak gendut. Pada bagian lampu tak lepas dari produk Kawasaki, yang memiliki lampu yang tajam memang sudah khas dari pabrikan tersebut. Untuk lampu Kawasaki J300 sudah full LED, tak hayal pada bagian samping juga sudah memiliki lampu grill dan stop lamp sudah LED. Pada bagian jok motor ini hampir sama dengan Yamaha X-Max, yang memiliki sandaran bagi pengendara akan berikan kesan nyaman saat berkendara. Sementara itu, pada panel instrumen speedometer sudah full digital dengan memberikan beberapa fitur. Dimana speedometer akan menampilkan beberapa notifikasi seperti kecepatan, pemberitahuan oli, pemberitahuan BBM dan beberapa fitur lainnya. Sementara untuk kaki-kakinya memakai suspensi depan teleskopik ukuran 37 mm, yang dipadukan dengan suspensi belakang ganda. Lalu pada bagian felt ukuran 14 inch dengan ban 120-80, belakangnya menggunakan ban 150-70. Untuk tangkinya skutik Kawasaki J300 sendiri bisa menampung kapasitas bahan bakar 13 liter. Motor yang kabarnya akan menjadi saingan dari Honda Forza dan Yamaha X-Max ini kabarnya sudah beredar di pasar beberapa negara Eropa dan Asia. Di Asia sendiri hingga kini Kawasaki J300 baru hadir di Thailand dan juga Malaysia. Kawasaki J300 hadir dengan beberapa pilihan warna mulai dari hijau matte, hitam strip hijau, silver, hitam, dan juga putih. Berbicara soal harga, motor Kawasaki J300 dibanderol sekitar 100 jutaan rupiah di pasar Malaysia. Adapun jika motor ini hadir di Indonesia, maka harus melakukan penyesuaian harga agar dapat bersaing dengan lawan sekelasnya. Sesuai dengan kodratnya sebagai big skutik, dimensi panjang kali lebar kali tinggi Kawasaki J300 cukup gambot, yakni 2.235 x 775 x 1.260 mm. Dengan tinggi jog 775 mm dan total bobot motor seberat 191 kg. Di pasar Inggris, Kawasaki J300 dijual dengan harga mulai 4.899 pound sterling atau setara 91,2 jutaan rupiah. Kurs 1 pound sterling 18, 627, 58 rupiah per 17 November 2022. Memang desas-desus kehadiran Kawasaki J300 di Indonesia sudah beberapa tahun, tetapi sampai saat ini belum ada kabar dari Kawasaki Indonesia untuk memboyong skutik mogi ini ke tanah air.